Intro Kepolisian Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pencurian dan penipuan satu buah handphone. Pelaku berinisial RMP melakukan pencurian dengan motif pelaku melakukan pembelian satu buah iPhone dengan bermodus transaksi bayar di tempat. Namun saat pelaku dan korban telah bertemu, pelaku beralasan untuk pergi sebentar dengan membawa handphone dengan meninggalkan tas milik pelaku agar korban lebih percaya. Namun setelah 30 menit menunggu, pelaku pun tidak juga kembali. Pelaku pun dikenakan pasal 363 dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara. Polda Metro Jaya, korban melaporkan ke Polda Metro Jaya dan kemudian diselidiki oleh teman-teman dari unit 4, unit 3 ini dan berhasil mengamankan yang bersangkutan. Sekarang sudah kita amankan, kami masih dalami. Pengakuannya baru satu kali melabangi, tapi dengan keberaniannya melakukan tindak pidana di dalam kantor polisi sendiri ini masih kami dalami lagi. Semua barang putih sudah kita amankan termasuk barang-barang yang dia bawa sendiri termasuk handphonenya ya, termasuk handphonenya yang belum sempat dijual. Ini yang dia gunakan, teman-teman. Nanti silahkan dilihat sendiri. Dari Jakarta, Atala Aldi dan Amarta melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.